Kerajaan Sriwijaya Dalam pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mempelajari dan menjelaskan silsilah Kerajaan Singosari kehidupan masyarakatnya baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelumnya kita akan lihat peta atau lokasi Kerajaan Singosari. Setelah itu kita akan membahas silsilah Raja-Raja yang pernah memerintah Kerajaan Singosari. Baiklah, mari kita lihat video berikut ini. Sumber-sumber yang memuat mengenai Kerajaan Singosari itu ada dua macam. Yang pertama adalah kitab kuno yang terdiri dari kitab pararaton atau kitab Raja-Raja dan kitab negara kertagama. Dan keduanya berisi silsilah sejarah Raja-Raja Kerajaan Singosari dan Mojopait yang saling berhubungan erat. Kemudian selain itu catatan sejarah Kekaisaran Cina yang sejak abad pertama telah berhubungan dagang dengan Kerajaan di Jawa itu juga menjadi sumber yang sangat penting. Kemudian ketika Ken Arok berkuasa di Tumapel setelah membunuh Tung Lametung, di Kerajaan Kediri itu berlangsung perselisihan antara Raja Kertajaya dengan para Brahmana. Akhirnya Brahmana dia melarikan diri ke Tumapel dan berlindung di bawah Ken Arok. Ketika Raja Kertajaya tahu hal ini, kemudian Sang Raja menyerang Tumapel, namun di pertempuran di Ganter ia kalah dan meninggal. Akhirnya Ken Arok menyatukan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Tumapel menjadi Kerajaan Singosari. Dan ia bergelar Sri Ranggah Rajasa Al-Muwarbuni dan mendirikan dinasti baru, yaitu Dinasti Rajasa dan Dirindra Wangsa. Dinasti inilah yang akhirnya menurunkan Raja-Raja di Singosari dan Mojopait. Dan ini adalah silsilah Raja Singosari, jadi pertama Ken Arok, kemudian Namusapati, Tohjaya, Ranggahuni, Pertanegara, dan akhirnya Radhan Wijaya menjadi Raja Mojopait. Ini akan kita ceritakan satu persatu bagaimana perpindahan tahta ini terjadi. Dan untuk sekitar silsilah keluarga aja, Tohjaya ini adalah anak dari Ken Arok dengan Ken Umang. Kemudian Ken Arok menikah dengan Ken Dedes yang merupakan istri Tunggul Ametung yang dibunuh oleh Ken Arok. Dan dari pernikahan itu Ken Arok mendapatkan empat anak dan anak pertamanya adalah Mahisa Wangateleng. Mahisa Wangateleng ini nanti punya anak namanya Mahisa Jempaka dan seterusnya. Dan anak dari Ken Dedes dengan Tunggul Ametung itu bernama Nusapati. Dan Nusapati nanti akan memiliki anak bernama Ranggahuni, dan Ranggahuni memiliki anak bernama Kertanegara, dan akhirnya Tama Suwani. Jadi untuk pindahan tahtanya yang pertama, pada tahun 1227, masa pemerintahan Ken Arok itu berakhir. Jadi dia dibunuh oleh anak terinya Nusapati. Nusapati ini membunuhnya menggunakan keris Empu Gandring yang dipakai Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Ia kemudian dimakamkan di Kagenengan, yaitu beberapa ahli sejarah menduga wilayahnya di Pakisaji, di Malang. Nah setelah Ken Arok wafat, Nusapati yang bergelar Anusanta naik tahtas sebagai Raja Kedua Sinusani. Ia memerintah sampai tahun 1248. Sampai akhirnya dia dibunuh oleh Toh Jaya dengan keris Empu Gandring juga. Toh Jaya ini balas dunam juga, jadi mereka bunuh-bunuhnya. Kemudian Anusapati dibunuh oleh Toh Jaya, dan jenazahnya dimakamkan di Aosog, di Abukan, di Candi Kidal, Tumpang, Malang. Toh Jaya kemudian mengandalkan Anusapati menjadi Raja Sinusari pada tahun 1248 setelah membunuhnya. Tapi ya tidak lama memerintah, karena terjadi pemberontakan oleh orang-orang singelir, dan juga Ranggauni yang merupakan anak Anusapati. Dan Ranggauni dibantu oleh Mahisa Cempaka, yang merupakan anak Mahisa Wongateleng. Dan Mahisa Wongateleng ini berasal-berasal pilih dari Anusapati, dari Bilang Sama. Yaitu dia anaknya, Mahisa Wongateleng ini adalah anaknya Kendedes dengan Ken Arak. Pemberontakan Ranggauni berhasil masuk ke istana dan melukai Toh Jaya dengan gombang. Akhirnya Toh Jaya berhasil melarikan diri bersama para pengawalnya keluar istana, namun akhirnya dia meninggal di Katang Lumbang, atau di Pasuruan kalau sekarang. Setelah Toh Jaya wakil, Ranggauni naik tahta pada tahun 1248 dengan gelar Sri Jaya Wisnu Wardana. Namanya lebih dikenal dengan Wisnu Wardana oleh masyarakat Malang. Dan Mahisa Cempaka yang telah membantu Ranggauni merebut kata memperoleh pendidikan sebagai Ratu Angabaya, yang merupakan pejabat ketenung kedua di Kerajaan Sinosari. Kemudian pada tahun 1254, Wisnu Wardana menobatkan anaknya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwa Raja, atau Raja Muda. Kertanegara mengandungi ayahnya Mama Yenka Sinosari sampai tahun 1268. Jadi ketika Wisnu Wardana meninggal, ia dimuliakan di dua tenaga berbeda, yaitu di Candi Jagos sebagai Buddha, Ammoga Pasah, dan di Candi Waleri sebagai Siwa. Setelah ayahnya wafat, Kertanegara sebagai Raja Muda langsung dinobatkan sebagai Raja Sinosari. Dan dalam menjalankan pemerintahannya, Kertanegara ini dibantu oleh tiga Maha Mantri, yaitu Rakarian Ihino, Rakarian Isirikan, dan Rakarian Ihalu. Di bawah tiga Maha Mantri masih terdapat pula tiga orang pejabat bawahan, yaitu Rakarian Apatih, Rakarian Demung, dan Rakarian Kanuruhan. Untuk mengatur soal keagamaan, diangkat pejabat yang disebut Dharma Diaksa Rikasobatan. Dan Raja Kertanegara adalah Raja yang terkenal dan terbesar dari Kerajaan Sinosari. Ia memiliki ambisi untuk memperluas Kerajaan Sinosari hingga keluar Jawa. Usaha ini kemudian dilakukan dengan mengirim pasukan ke Sumatera pada tahun 1275, yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu. Pada usaha itu, Kerajaan Melayu berhasil ditaklukkan, dan tujuan penaklukan ini adalah untuk menghadang rencana perluasan kekuasaan Kaisar Kubilaikan dari China. Dan diceritakan beberapa kali utusan dari China itu datang ke Kerajaan Melayu untuk memaksa Raja Kertanegara tunduk pada China. Raja Kertanegara menolak mengirim upeti atau mengirim utusan sebagai pernyataan tunduk. Akhirnya pada tahun 1289, utusan China yang namanya Mengki'i dikirim pulang ke China sehingga Kaisar Kubilaikan marah besar. Dan ia mengirim pasukan besar untuk menyerang Kerajaan Sinosari. Kemudian karena untuk menghadapi pasukan itu, sebagian besar pasukan Sinosari dikirim ke Sumatera. Dan Raja Jaya Kertuang di Kerajaan Kediri, yang merupakan masih bawahan dalam Kerajaan Sinosari, melihat kesempatan ini untuk merebut kekuasaan kembali. Jadi pada tahun 1292, Raja Jaya Kertuang menyerang ibu kota Sinosari. Dan menurut sumber sejarah, saat itu Kerajaan Negara berserta pejabat dan pendeta sedang melakukan upaya tahan Trayana, sehingga sangat mudah dikalahkan dan dibunuh oleh pasukan Jaya Kertuang. Dan berikut ini adalah kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan anggaman untuk Kerajaan Sinosari. Jadi kehidupan masyarakatnya didominasi bertani, berdagang, pengrajin. Kegiatan perdagangannya dilakukan selama lima hari di pasar yang berbeda, Pahing, Ponwage, Legi, Kliwon. Dan perdagangan antar pulau dan negara lain sudah terselenggara dengan baik. Untuk sosialnya terbaik jadi dua kelas, yaitu Raja Bangsawan dan Rakyat Jelata. Pejabat biasanya memiliki wilayah yang dikenakan upeti kepada Raja, dan dibangun desa-desa mengikuti hari pasar. Budaya dan anggamanya hadir karya-karya emputan akung dan kitab ludaka, dan masyarakat banyak yang sudah mengenyam pendidikan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ada pun kesimpulannya, bisa anak-anak membaca Buku Pakyat Halaman 132. Perluasan daerah Sinosari. Raja Kertanegara ingin memperluas wilayah Kerajaan Sinosari sampai ke Bali, Kalimantan, bahkan Maluku. Dalam sistem pemerintahannya, Kerajaan Sinosari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara, beliau membentuk badan-badan pelaksana untuk membentuk pemerintahannya. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk materi minggu depan, anak-anak ibu baca Buku Paket dengan materi Kerajaan Majapahit. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker, sering cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Selamat pagi! Terima kasih telah menonton!